Bismillahirrahmanirrahim Hai semuanya, kembali lagi di course Python for Data Science Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan looping dengan menggunakan for dan menggunakan while Sebelum kita masuk ke dalam bentuk pemrogramannya atau bagaimana cara kita menuliskan pemrogramannya kita akan melihat dulu bagaimana struktur daripada looping dengan menggunakan for Nah, ini yang pertama ya untuk looping dengan menggunakan for kita punya satu tipe yang penulisan seperti ini ini ada kata kuncinya adalah ada for, kemudian ada in jadi ini ada for, kemudian ada in dan diakhiri dengan tanda titik 2 seperti ini Nah, elemen ini nanti akan diakses yang berada pada apa? yang berada pada tipe koleksi di sini ya, baru nanti diikuti oleh badan perulangan oke, jadi strukturnya seperti ini ya ada for, kemudian ada elemennya, kemudian ada in kemudian ada tipe koleksinya dan diakhiri oleh tanda titik 2 kemudian diikuti oleh badan perulangan contoh misalkan nah ini kita memiliki list buah misalkan ada ini variable list buah isinya adalah mangga, kemudian ada jeruk, kemudian ada apel nah sekarang, apa namanya untuk bentuk list ini kita mau mengakses yang ada di dalam sini mangga, jeruk, kemudian apel kita bisa menggunakan for for, kemudian nama buahnya itu berada di list buah jadi ini ada yang tadi adalah apa? tipe koleksinya tipe koleksinya di sini adalah yang list buah list ya, tipe koleksinya kemudian ini ada nama buah itu merupakan elemennya jadi nanti ini akan mengakses ketika kita print nama buah yang ini nanti akan diakses adalah nama mangga, kemudian jeruk, kemudian apel oke, kita coba saja di Google Colab seperti biasa seperti yang ada di video-video sebelumnya kita buat, misalkan di sini tadi adalah list list buah-buahan ya ini nama variable saja kemudian kita bikin satu list tadi misalkan isinya adalah mangga kemudian apel kemudian ada misalkan jeruk ya ini nggak sama ya dengan yang tadi, nggak apa-apa ini contoh saja nah, di sini baru kita masukkan for nah, ini nanti kita akan mengulang ini elemennya apa di sini elemennya, misalkan kita kasih nama variable-nya adalah ini variable saja kan nama buah jadi nggak perlu harus nama buah begitu ya ini hanya nama saja nah, kata kuncinya kan ada for kemudian ada in nah, in mana? in list buah berarti di sini kita tulis list buah jangan lupa pakai titik 2 nah, apa aksinya atau badan daripada perulangannya badan perulangannya kita print saja nama buah ya, nama yang ini berarti ya nama buah ini nah, sekarang kita coba running nah, jadi dia akan mengakses mangga ya kemudian dia akan masuk lagi ke list berikutnya atau di elemen berikutnya kemudian di print apple kemudian berikutnya balik lagi ke for ya elemennya berapa di koleksi yang mana ini tinggal jeruk yang diambil nah, jadi seperti itu ya itu kalau kita mau membuat for ya dengan menggunakan tipe koleksi seperti ini ya dalam hal ini adalah list bentuknya ini juga bisa di kita kasih misalkan n sama dengan kita kasih koma misalkan ya jadi tidak menggunakan ke bawah seperti ini jadi kita kasih koma seperti ini setelahnya ada koma nanti di running jadi nanti akan seperti ini mangga kemudian koma apple koma kemudian jeruk tapi di jeruk ada komanya juga ya harusnya nggak usah itu bisa diatasi nanti oke nah seperti itu cara kita membuat for dengan menggunakan cara membuat looping dengan menggunakan for nah ini tipe pertama tipe kedua ada juga yang menggunakan fasilitas rank ada yang menggunakan fasilitas fasilitas rank jadi disini adalah index in rank rank itu nantinya rank ini juga apa merupakan kata kuncinya ya sebetulnya di for in rank itu kata kuncinya yang ada di looping dengan menggunakan for dan memanfaatkan fasilitas rank jangan lupa di akhir disini adalah titik titik 2 nah di bagian ini ada keterangan di rank itu ada nilai awal kemudian ada nilai akhir kemudian ada step size nya dan baru diikuti oleh badan badan perulangan contoh misalkan kita mau menampilkan ini ya angka 1 sampai 8 tapi 8 ini batas maksimum ya dan di step size nya itu adalah 2 ya kita print i nya itu kita coba tuliskan disini kita tambahkan code ya nah tadi di bagian ini ini langsung saja rank nya ya jadi kita bisa tulis di ini langsung for i misalkan in in rank berarti ini range nya itu misalkan dari 1 sampai 8 tapi step size nya itu adalah 2 nah sorry ini titik 2 jangan lupa yang kita print yang kita print itu adalah i nya disini running oke nah ini ya jadi kalau kita lihat disini mulai dari 1 selisihnya adalah 2 ya batas maksimumnya 8 berarti nanti 1 itu mulai penulisan kemudian tambah 2 ya step size nya kan 2 berarti 3 kemudian step size nya berikutnya adalah 5 step size nya berikutnya adalah 7 begitu kalau kita mau menampilkan bilangan genap berarti ini kita mulai dari 0 ya jadi yang ditampilkan adalah semua bilangan genap ya kurang dari 8 tentu ini kan karena batas maksimumnya 0 kemudian 2 kemudian 4 kemudian 6 gitu ya ini juga sama seperti tadi bisa kita pakai tanda ini ya N seperti yang di atas kalau kita kalau kita menyusunnya menjadi bentuk apa baris seperti ini 0,2 0,4 0,6 oke nah seperti itu ya jadi itu cara kalau kita mau menuliskan looping dengan menggunakan for dan memanfaatkan tipe koleksinya adalah rank ya kalau rank itu bisa menggunakan fasilitas awal ya awal titik kemudian akhir kemudian step size-nya oke ada juga yang kita sebut sebagai looping yang bersarang atau looping yang bersarang ya betul next looping ya artinya disini kita memiliki badan pengulangan tapi di badan pengulangannya itu ada pengulangan lagi jadi ada perulangan yang bertumpuk contohnya misalkan kita menggunakan yang tipe koleksi ya menggunakan tipe koleksi disini ada for kemudian ada elemen diikuti oleh in ini ada kata kunci for in kemudian ada tipe koleksi kemudian titik dua nah begitu pula dengan yang ini sama dengan yang atas ya for kemudian index in tipe koleksi ya atau elemen juga sama saja kemudian ini titik dua baru disini ada badan badan perulangannya contoh misalkan kita memiliki dua list misalkan list makanan dan list minuman kemudian nanti kita akan menampilkan dua ini jadi kalau kita mau menampilkan berarti ini karena ada tiga ada tiga ini juga list minumannya juga ada tiga anggotanya maka nanti kita akan menampilkan sembilan cara penampilan baso dengan jus baso dengan es misalkan baso dengan es kelapa kemudian mie ayam dengan jus gitu ya nah nanti caranya kita bisa menggunakan for yang bersarang tadi ya oke kita coba buat disini kodenya nah misalkan tadi kita punya list yang pertama itu adalah list makanan ya kita bikin dulu list makanan misalkan tadi itu ada apa ada baso kemudian ada ayam ya dan ada dan ada nasi misalkan nasi nasi goreng deh ya lalu berikutnya ini ada list minumannya ya minumannya itu kita apa namanya ada jus kemudian ada es teh kemudian tadi ada apa lagi misalkan nama minuman yang ini katakanlah apa tadi ya es kelapa ya es kelapa oke nah sekarang kita mau pakai for disini for berarti ya elemen yang pertama yang mau disajikan misalkan makanannya dulu ya jadi disini bisa kasih nama makanan variabelnya makanan oke variabelnya di dalam apa di tipe koleksinya adalah list makanan ya list makanan oke titik dua nah disini kita pakai for lagi disini kasih nama minuman itu ya in list disini minuman dari variable kita ambil dari list variable variable list minuman gitu ya titik ini baru kita print ya yang di print berarti kita sajikan dulu nama makanannya oke ini nama makanannya kemudian ditambahkan spasi kita tambah satu disini kita tambahin spasi biar ada jeda ya kemudian kita tambahin lagi disini setelah tambah spasi kita tambah nama minuman nama minuman oke nah kalau kita running ya disini kita akan memiliki sembilan ya ada sembilan kombinasi cara penyajian menu ya katakanlah ini adalah list menunya jadi ada baso dengan jus jadi kita membaca dulu disini itu adalah yang pertama itu makanan dulu jadi nama makanannya disini kita ambil baso in list nah kemudian baru diulang untuk nama minuman jadi sebelum habis nama minumannya ya tidak akan berpindah dulu ke nama makanan ya jadi yang pertama itu baso kemudian dia nguluping ke sini baso disajikan dengan apa yang pertama nama minumannya adalah jus jadi nanti ada keluar baso jus yang kedua looping lagi nanti baso st ya ini ada baso st kemudian yang ketiganya ada baso es kelapa gitu atau misalkan disini bisa dikasih dan aja misalkan jadi nama menunya sepakai dan makanan dan minuman gitu ya baso dan jus baso dan es teh begitu nah jadinya kalau seperti ini ya kita bisa melihat bahwa ini menjadi 3x3 ya caranya jadi cara penyajiannya ada 9 ini ini 3 ayam 3 nasi goreng dan minumannya juga 3 oke nah seperti itu untuk membuat apa namanya 4 yang bersarang oke nah itu adalah tipe untuk pengulangan dengan menggunakan for nah sekarang bagaimana kalau kita mau menggunakan while ya pengulangan dengan menggunakan while kita lihat dulu strukturnya disini untuk looping dengan menggunakan while ini kata kuncinya adalah while-nya itu sendiri lalu kondisi while-nya kemudian kondisi kasih titik 2 disini jangan lupa lalu diikuti oleh badan badan perulangan nah bagaimana cara kita apa namanya mengaplikasikannya dalam tulisan python coba perhatikan contoh ini misalkan ya kita memiliki list tagihan ya 500 700 800 dan seterusnya nanti kita akan looping jadi selama kondisi yang tadi ini di dalam sini itu terpenuhi maka badan perulangan ini dia akan akan apa namanya dia akan dijalankan gitu ya contoh yang ini ini jumlah tagihan ini kita kasih ambil ya jumlah tagihan ini adalah ada berapa elemen disini jadi pakai length length tagihan ini panjang dari pada tagihan itu ini tagihan total tagihan dikasih initial condition dulu 0 lalu nah ini loopingnya kita jalankan selama jumlah tagihannya masih ada ini kan nanti nilai jadi i kurang dari jumlah tagihan kemudian nanti total tagihannya ditambahkan dengan tagihan yang berada di index ke i disini ada 500 700 nanti i nya ditambahin nah ada ini bedanya dengan yang di 4 dia tidak mengupdate sendiri tapi kita harus bikin sendiri untuk update nya disini adalah i ya index nya jadi i plus sama dengan 1 artinya ini adalah i sama dengan i plus 1 di update 1 step ya lalu nanti balik lagi ke sini dan akhirnya dia akan menjumlahkan semua elemen yang ada di dalam sini ya karena kita mengaksesnya dengan cara seperti ini tagihan kurung buka tutup yang siku ya pakai index nya disini oke baru nanti di print kita coba disini buat satu code yang seperti tadi misalkan list tagihan list tagihannya itu ada tadi 500 kemudian ada yang 700 gitu ya ada juga yang 600 mungkin ada yang 400 ada yang 200 misalkan cuma ada berapa nih tagihannya 1, 2, 3, 4, 5 ya ada 5 list tagihannya nah dari sini kita harus membuat variable yang akan menyimpan jumlah daripada list tagihan tersebut list tagihannya menggunakan length length ini nanti berfungsi untuk apa menghitung banyaknya elemen yang berada pada variable tersebut disini variablenya adalah list tagihan jadi nanti dia akan menghitung jumlah daripada elemen ini berarti kan ada 5 nanti jumlah tagihannya 5 untuk apa ini nantinya akan kita gunakan untuk membuat kondisi ya pada while nantinya oke kita tulis total tagihannya misalkan total tagihannya initial condition ini 0 baru disini kita pakai while pengulangannya jika i nya itu kurang dari jumlah jumlah tagihan jumlah tagihan sorry ini harus ada tanda titik 2 maka total tagihan ini kita update total tagihan ini kita update plus sama dengan berarti plus sama dengan apa tagihan sorry list tagihan berarti ya list tagihan ke i gitu ya jadi yang ini nanti dia mengakses yang ini semua list tagihan yang ke i 500 700 dan seterusnya nah ditambahkan lalu setelah itu kita belum selesai kita harus mengupdate i nya nih agar dia bertambah ya setelah dia menjumlahkan tagihannya kita update i nya nih i plus apa plus sama dengan 1 sorry sama dengan 1 jadi ini di update ya berarti oke baru setelah ini selesai dijumlahkan kita print ya print apa print total tagihannya oke nah sekarang kita coba running disini nah dia akan menampilkan sorry sebentar ini ada yang bermasalah list tagihan list tagihan ke i ya ini i nya i nya udah ngeupdate ya ini mana yang kenapa disini nampilkan 0 ini total tagihan masih 0 berarti ini masih belum jalan nih yang ini i kurang dari kita cek disini sebentar kita cek disini jumlah tagihan dulu ada berapa nih mungkin harus jalan dulu ini apa nih jumlah tagihan kita cek oke jumlah tagihannya tadi betul ada 5 oke i nya belum di initial i nya belum dikasih initial condition jadi i nya disini sama dengan 1 harus masuk dulu kan 1 nih jadi nanti dia akan oke 0 karena ini dibacanya dari 0 ya i ini yang ke 0 oke coba nah ini udah muncul ya jadi i nya disini apa namanya i 0 kalau kita tulis disini misalkan index ke 0 nah sorry jangan jumlah tagihan yang kita tulis disini list list tagihan ke 0 nah kalau di python ya untuk list itu dibaca dari 0 jadi ini tuh index ke 0 500 jadi hati-hati disini kalau kita memberikan index disini 1 i nya berarti kan nanti dibaca di list tagihan ini tuh 1 ya jadi 0 1 nya itu yang 700 dia tidak menjadi berapa tuh 2400 ya melainkan ini akan berkurang bahkan kalau kita tulis ini 0 ini 0 kan berarti ini 0 kemudian 0 1 2 3 4 ya jadi ini nanti i nya dia akan mengupdate sampai 4 kurang dari 5 betul kan berarti ini akan terjumlahkan semuanya begitu karena length nya disini dia 5 ya betul ya jadi total tagihannya kita hapus nah ini total tagihannya dia adalah 2400 ya oke nah itu kalau kita mau menggunakan fungsi while nah kalau kita aplikasikan bahas atau apa kasus ini ke dalam apa for itu akan jauh lebih simple sebetulnya ya penulisannya kita coba ini kita list tagihannya kita simpan disini ya kita gunakan while ya eh sorry kita gunakan for jadi for tagihan aja tagihan ini harus ditambahin list tagihan gitu ya nah jalan gini ya ini ada tanda titik 2 disini hati-hati nah ini harus dikasih total dulu ya total tagihan sama seperti yang tadi ini dibuat 0 saja 0 berarti disini kita akan menjumlahkan total tagihan itu sendiri ya dengan siapa nah kalau yang ini berarti langsung dengan tagihan ini karena dia tagihan ini dia akan mengakses elemen-elemen yang berada di list tagihan ini tinggal tambahkan dengan tagihan saja oke selesai ya kemudian kita tinggal print di print disini siapa total tagihannya nah kalau kita running ya nah dia akan menampilkan hasil yang sama yaitu 2400 ya total total tagihannya sama hanya dengan yang menggunakan while tapi kalau kita kalau kita lihat di bagian ini yang lebih sederhana penulisannya tentu disini kita menggunakan menggunakan while tapi memang itu tergantung apa namanya tergantung ininya ya tergantung keperluannya ada kalanya while ini lebih 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 apa istilahnya lebih bagus ya digunakan ada kalanya while juga agak kurang bagus kalau dalam kasus ini tidak tidak simple ya penulisan dengan while ini lebih simple dengan menggunakan for cuman kalau menggunakan kondisi ya yang dibutuhkan misalkan harus menghitung sampai derajat error sekian nah itu tentu harus kita gunakan while karena ada ada elemen atau ada pengecekan kondisi di while ini baik nah itulah contoh-contoh dan penggunaan while ataupun for ya intinya looping disini dalam python ya semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di pertemuan video berikutnya selamat menikmati